Langkah pebulu tangkis Tunggal Putri Tuan Rumah, Gregoria Mariska Tanjung, terhenti pada babak perempat final. Usai dikalahkan oleh wakil Jepang Nosomi Ukuhara pada babak perempat final Indonesia Master 2024. Wanita yang akrab di Sapa Georgi itu takluk dua game langsung dengan skor 20-22 dan 11-21 dalam pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Jumat 26 Januari. Dengan demikian membuat sektor Tunggal Putri tanpa perwakilan pada babak semifinal turnamen BWF Super 500 tersebut. Ditemui usai pertandingan, Georgi mengatakan bahwa pada game kedua dirinya banyak membuat kesalahan, sehingga berujung poin bagi lawan. Pertama mungkin yang aku rasakan sekarang aku kecewa dengan penampilanku, tapi kecewa juga malu ya. Harusnya aku gak segampang itu untuk menyerah. Aku rasa dengan posisiku sekarang di top 10, aku gak bisa menunjukkan apa ya, kayak tadi yang aku tunjukkan di game kedua sih. Mas aku gampang sekali untuk buang bola. Rasanya saat poin jauh aku malah terpuruk dengan itu, aku gak bisa bangkit. Dan itu cukup aku tunjukkan, sehingga mungkin bisa jadi senjata untuk lawan dia bisa lebih bangkit lagi. Sebelumnya wakil ganda campuran Indonesia yang tersisa, Rehan Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati, takluk dari pasangan Denmark. Jesper Tov Clara Graversen, 15-21 dan 16-21. Sehingga sektor ganda campuran juga tanpa wakil pada babak semifinal Indonesia Master 2024. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih.